Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga dokumen yang ditemukan hendak dimusnahkan ketika penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian Kementan adalah bukti transaksi kepada para tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan. Ali pun menegaskan bahwa KPK bisa mengenakan pidana bagi orang-orang yang diduga merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia juga meminta para pihak yang hendak dipanggil sebagai saksi dan tersangka kelak dapat kooperatif mendukung proses penyidikan perkara ini. KPK menggeledah kantor Kementan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta pada Jumat kemarin setelah menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta sehari sebelumnya. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. KPK telah meretapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan tetapi belum mau mengungkap identitas tersangkanya. Ali menyatakan identitas tersangka baru akan diungkapkan jika penyidikan dinilai cukup. Ali tak membantah ataupun membenarkan ketika ditanya soal informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 12E Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TVKOR. Terima kasih telah menonton!